Jumpa lagi dengan channel Teh Tuti Oficial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua teman-teman Tutorial kali ini saya akan membuat topi Bagaimana detilnya? Yuk langsung ke channel Teh Tuti Oficial Untuk membuat topi Ada 3 pola yang harus kita buat dari kertas Pertama sebuah lingkaran seperti ini Diameter 17 cm Yang kedua Segi 4 ukuran 26 cm x 8 cm Yang ketiga Segi 4 ukuran 14,5 x 8 cm Pola ukuran 28 x 8 cm Dilipat 2 seperti ini teman-teman ya Kemudian dilipat lagi lebih kecil Kita buka menjadi 4 lipatan seperti ini Di setiap lipatan kita gunting Tapi tidak sampai putus ya Kita sisakan kurang lebih setengah cm Seperti ini Dan kita letakkan di atas sebuah HVS Kemudian dikasih solatip tengah-tengahnya Agar tidak bergerak Setiap belahan kertas Kita rentangkan sebesar 1 cm Kemudian kita kasih solatip Supaya tidak bergerak Seperti ini Kemudian yang sebelah lagi Rentangkan juga Dan kita kasih solatip Kemudian kita jiplak ya Dan digunting seperti ini Seperti ini Kita lanjut dengan pola ukuran 14,5 x 8 cm Pertama kita lipat 2 seperti ini Ya sama seperti yang tadi Kemudian dilipat lagi Sehingga menjadi 4 lipatan nantinya Di setiap garis lipatan Kita gunting tapi tidak putus ya Kita sisakan setengah cm Seperti ini teman-teman Kemudian kita letakkan di atas Kertas HVS ya Dan kita kasih solatip di tengahnya Di setiap lipatan Yang sudah digunting Direntangkan sebesar 1,5 cm Seperti ini ya Dan dikasih solatip Supaya tidak bergerak Sebelah kiri dan kanannya juga sama Direntangkan sebesar 1,5 cm ya Di salah satu sisinya Ditambahin ya 1,5 cm seperti ini teman-teman Kemudian digaris ya Kemudian digunting seperti ini ya teman-teman Seperti ini Jadi kita mempunyai 3 pola ya teman-teman Kemudian kita jiplak atau terapkan di kain ya Saya menggunakan 2 motif kain seperti ini ya Agar topinya nanti bisa dipakai bolak-balik ya teman-teman Pola A kita potong 2 motif Masing-masing 1 lembar ya Untuk pola B kita akan memotong 2 motif ya Masing-masing 2 lembar Seperti ini teman-teman 4 lembar ya Pola C kita gunting 2 motif ya Masing-masing 2 lembar Cara meletakkan polanya Harus persis di sisi lipatan seperti ini Kemudian kita gunting ya Seperti ini teman-teman Setelah digunting pola A, B, dan C ya Ini adalah kain dari pola C ya Kita bentangkan kainnya seperti ini Satunya lagi letakkan di atasnya ya Sisi bagus ketemu sisi bagus Sisi bagus di kedua sisinya kita pasang pentul seperti ini ya Kemudian kita jahit di kedua sisinya dengan kampul 0,7 cm Ini adalah kain dari pola C ya Ini adalah kain dari pola B ya Kita bentangkan kainnya seperti ini Satunya lagi letakkan di atasnya Pinggirnya dipentul seperti ini ya Dan kita jahit di kedua sisinya dengan kampul 0,7 cm Ini adalah dari pola C ya Kita buka kainnya dan bentangkan seperti ini Satunya lagi letakkan di atasnya Sisi bagus ketemu sisi bagus ya Kemudian kita pentulin di kedua sisinya seperti ini ya Lalu kita jahit di kedua sisinya dengan kampul 0,7 cm Ini kain dari pola B ya Kainnya dibentangkan ya Satunya lagi diletakkan di atasnya Kemudian dipentulin di kedua sisinya seperti ini ya Dan dijahit ya di kedua sisinya dengan kampul 0,7 cm Setelah dijahit seperti ini teman-teman ya Kita jahit sebelah kiri dan kanan Dan hasilnya menjadi 4 bagian ya Nanti urutan menjahitnya seperti ini ya teman-teman Kita ambil kain yang motif kuning Dari pola A dan pola B ya Kita pisahkan dulu seperti ini ya Ini pola A Ini pola B Pola A dan pola B kita akan gabungkan dengan cara dijahit Pertama kita lipat dulu kain yang bulat ini ya Untuk mendapatkan tanda di lingkaran ya Caranya seperti ini Dan kita cekris sedikit ya di ujung ini dan ujung yang ini Nah ini sudah ada tanda cekris sedikit ada 4 ya teman-teman Kemudian di kain yang pola B Di bagian yang melengkung ini kita buat tanda juga Seperti ini kita cekris sedikit ya Kita tempelkan bagian A dan bagian B Sisi bagus ketemu sisi bagus ya Sisi jahitan di bagian B Seperti ini kita tempelkan dengan salah satu tanda cekris di bagian A ya Kemudian kita pentulin Tanda cekris di bagian A dan bagian B harus ditempelkan sama ya Kemudian dipentulin dan lakukan sekelilingnya Seperti ini setelah dipentulin ya Kita rapihkan dulu teman-teman Kemudian kita jahit keliling ya Dengan kampu 0,7 cm Sudah dijahit seperti ini Rapih ya Kemudian kita cekris atau gunting kecil-kecil sekelilingnya Untuk warna pink sama dibuat seperti ini ya Seperti ini ya Hasilnya sudah dicekris sekelilingnya Sama seperti yang kuning juga Langkah berikutnya kita ambil kain kuning pola C Kemudian lipat dua seperti ini Untuk membuat tanda di bagian tengah Cekris sedikit bagian tengahnya ya Seperti ini tandanya Bagian B juga kita lipat seperti ini Untuk membuat tanda di tengah ya Cekris sedikit Seperti ini ya tandanya Bagian cekungnya kita tempelkan dengan sisi bagian B Sisi bagus ketemu sisi bagus seperti ini ya Kita pentulin seperti ini ya Dan setiap tanda cekris di kedua sisi Kita paskan seperti ini ya Kemudian kita pentulin sekelilingnya Seperti ini ya setelah dipentulin Kemudian kita jahit keliling dengan kampu 0,7 cm Seperti ini sudah dijahit keliling dan sudah di cekris juga Seperti ini setelah digabungkan bagian A, B, C Kemudian buat tanda lagi di tengah ya Seperti ini tandanya cekris ya Langkah berikutnya kita ambil motif pink pola C ya Kemudian di bagian lebarnya kita buat tanda juga ya Kita lipat seperti ini dan di tengahnya kita cekris sedikit ya Seperti ini ya tandanya Sisi lebar motif pink kita tempelkan dengan sisi lebar motif kuning Sisi bagus ketemu sisi bagus Kita paskan setiap tanda cekris di kedua sisinya ya Dan kita pasang pentul di sekelilingnya Seperti ini ya sudah dipentulin sekelilingnya Lalu jahit keliling ya dengan kampu 0,7 cm Sudah dijahit seperti ini rapi dan sudah di cekris juga ya sekelilingnya Langkah berikutnya kita akan menggabungkan motif pink ini ya Ini bagian A dan bagian B yang sudah dijahit ya Akan digabungkan dengan bagian ini ya Pertama kita buat dulu tanda di bagian tengah ya Kita lipat dua dulu seperti ini Kemudian kita cekris di tengahnya Seperti ini tandanya Dan bagian yang ini sudah dibuat tanda ya seperti ini Tempelkan mulai dari jahitan samping ya Sisi bagus ketemu sisi bagus seperti ini ya Kemudian pentulin seperti ini ya Lakukan terus paskan antara tanda yang satu dengan tanda yang satunya lagi Seperti ini ya harus pas Kemudian pentulin Seperti ini ya setelah dipentulin Ini cara pasang pentulnya seperti ini di salah satu sisinya ya Kemudian kita jahit dari pentul ini sampai pentul ini ya Antara pentul ini dengan pentul ini tidak dijahit Sudah dijahit rapih dan sudah dicekris sekelilingnya Ini bagian lubang yang tidak dijahit ya Dari sini kita akan keluarkan sisi bagus dari kainnya ya Kita keluarkan semuanya pelan-pelan ya dan kita rapihkan Kita rapihkan jahitannya ya seperti ini Untuk bagian lubang ini kita harus jahit ya teman-teman ya Kita jahit dari sini ke sini Seperti ini rapih dan kita rapihkan sekelilingnya Dan harus menggunakan setrikaan ya teman-teman Sudah rapih di setrika sekelilingnya ya Kemudian kita akan jahit keliling di pinggir topi ini Dengan kampu 1 cm Sudah dijahit seperti ini teman-teman ya Pinggirannya ya Bagus dan rapih Artinya sudah selesai juga tutorial kita pada kesempatan ini Semoga teman-teman suka ya dengan hasilnya Dan teman-teman juga bisa membuat sendiri di rumah ya Sebelum close like, komen, dan share dulu ya Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Buat teman-teman yang belum subscribe Sampai jumpa di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh